Sebagai orang tua, tentunya kita menginginkan seorang anak mempunyai iman dan takwa yang baik kepada Tuhannya. Lalu, bagaimana melatih seorang anak mempunyai keimanan yang baik? Kita akan membahasnya bersama kami di Love Your Child. Insya Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasih anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu melatih keimanan pada anak. Topik yang sangat menarik nih, karena biasanya iman ini berkaitan dengan keagamaan. Tapi sebenarnya, apa sih peran orang tua untuk melatih iman pada anak? Dan kita ingin anak-anak kita menjadi seorang yang mempunyai kepribadian yang lebih baik dengan dasar, yaitu iman yang lebih baik juga. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Ibu Helena Valentina, seorang pemerhati pendidikan dan anak-anak. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, topiknya menarik nih, mengenai keimanan. Wah, karena nggak biasanya orang-orang concern. Kita ke daerah suci sekarang ya. Ke daerah yang lain nih. Karena biasanya orang-orang nggak terlalu concern, ataupun mereka concern, tapi bingung. Mau seperti apa sih, atau mau mulai dari mana. Nah, bisa jadi sih, karena mungkin pandangan kebanyakan orang adalah soal imannya soal pendeta, soal tokoh-tokoh agama. Kita orang tua tugasnya adalah mengantarkan ke rumah ibadah, selesai. Sebatas pintu gereja, udah pulang, atau nggak sebatas pintu gereja, udah sebetulnya. Tapi sebenarnya, memang sebegitu pentingnya ya orang tua untuk melatih anak-anak punya iman? Ih, rasanya bukan penting lagi, tapi amat sangat luar biasa penting ya. Karena apa? Karena sebenarnya kan sebagai orang yang beragama, kita tahu bahwa kita kan hidup nggak hanya di sini aja, toh. Betul. Kita akan ada kehidupan setelah kematian, dan kita nggak bawa apa-apa yang kita bawa adalah, apa itu namanya, keimanan kita, ya kan. Keimanan kita, itu sebenarnya yang paling penting di daerah semuanya, yang kadang-kadang membuat, apa itu, membuat orang tua penyesal setelah anaknya tuh keluar jalur, gitu kan. Disa dewasa, di mana sudah nggak bisa dibentuk lagi, sudah nggak bisa dengar lagi, dan semuanya sudah terlambat baru nyesal. Iya, iya, kenapa ya, tempoh hari saya fokus pada, apa itu, pada, apa itu, prestasi sekolah, prestasi olahraga. Kalau saya fokusnya ke sana aja ya, dia lupa bahwa ada yang lebih penting dari itu. Wah, ngomongin soal, emang ini orang suka bingung, emang dari umur berapa sih, karena kalau masih kecil, emang penting ya, bukan penting. Emang dia udah ngerti, nah itu lebih pentingnya, emang dia udah ngerti, kalau harus diajarin sejak dini, sejak dini. Kalau orang beranggapan sejak dini kan kecil berarti ya, masih kecil. Emang dia udah ngerti, emang kira-kira seperti apa sih, Bu? Sedangkan musik aja sejak hamil, apalagi iman, gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita melatih dia untuk keimanan, ini bukan berarti kita sudah masuk kelas baptisan ya. Iya, benar. Iya kan, tapi pada saat dia, waktu dia di perut kita, dia bisa merasakan detak jantung si mama ketika menghadapi masalah, lalu dia bernyanyi. Nah, itu adalah satu pengalaman yang ada dalam memori dia tercatat gitu kan, dan satu saat nanti mungkin akan muncul juga itu, apa kenangan-kenangan itu yang kita nggak bisa ingat secara cepat, karena ada di alam bosadar, nanti ada klunya, ah, kayaknya lagu Amazing Grace pernah saya dengar tuh waktu dulu, kapan ya gitu, mungkin pada saatnya di dalam kandungan oleh ibunya. Nah, itu kan ada salah satu bekal penanaman iman yang, apa tuh namanya, yang sejak dini. Lalu ketika pada saat anak itu lahir, apa namanya, prosesi beribadah tiap pagi dan petang tetap berjalan seperti itu, itu akan menjadi satu pembiasaan yang sudah tertanam di alam bosadar dia. Jangan lupa bahwa setiap gerak tangan suara, bahkan juga emosi kita itu tercatat di dalam memori anak kita sejak dalam kandungan. Itu sebabnya Ibu Ellen White mengatakan bahwa saat hamil, ibu-ibu itu benar harus dijaga, agar suasana hatinya itu benar-benar suasana hati yang dekat sama Tuhan. Wah, ini kalau ngomongin soal keimanan, saya juga sampai, wah apalagi ya, kayak sangat penting banget nih untuk ngomongin soal keimanan. Tapi mungkin orang sampai bingung, mungkin pemirsa juga bingung, saya ngajarinnya kayak gimana sih nih kepada anak, apalagi tadi dibilang soal dari gerakan, dari kecil pun dia juga bahkan dari kandungan. Kok mau dibilang dari kecil? Anak-anak misalnya harus memang renungan pagi atau renungan malam, sepagi itu kah diharus bangun atau semalam itu kan nunggu keluarga sama-sama kumpul untuk renungan, harus seperti apa sih Ibu Ellen White? Iya, sebenarnya tuh kalau dibilang kasihan, kasihan karena apa ya? Karena memang kan semua orang pasti kan tidur, lalu bangun jam 6 sama bangun jam 7 bedanya apa gitu kan? Toh sama-sama bangun juga kan, nah tapi kalau dibangun jam 6 atau jam 5 sekalipun, kayaknya di luar sana juga udah rame deh, ya kan? Dan kalau mau anak kita nggak terganggu tidurnya karena sudah cukup, kenapa nggak tidurnya dicepetin gitu kan? Supaya 8 jam tidurnya, tidurnya jam 9, bisa bangun jam 4, jam 5 atau 8 jam sudah. Artinya kita tidak mengurangi kenyamanan dia, tapi kita bandingkan antara oke dia harus mengorbankan kenyamanan tidurnya, tapi ini ada satu hal yang apa tuh nilainya jauh lebih penting dari sekedar tidur gitu kan? Yaitu dia mengulang-ulangi sebuah tradisi berdoa setiap pagi, kumpul keluarga, memuji Tuhan gitu kan, dan itu nggak ada berhenti yang jalan terus, mau libur, mau nggak jalan terus, itu akan jadi satu habit seperti orang makan pagi, makan siam, makan malam. Karena dibiasakan. Kalau nggak makan pagi rasanya gimana? Kalau pagi nggak mandi karena udah terlalu, apa ya, terbiasa dari sejak bayi, sejak bayi kita nggak ada kasihan ya kan, sama bayi kan tetap mandi kan, terus kenapa kalau kebaktian kita bisa kasihan ya kan? Jadi mandi akhirnya terbiasa, coba deh berangkat ke kantor nggak mandi, dirasanya gimana? Risih. Nah, kenapa kita bisa berangkat ke kantor tanpa penunggu pagi gitu loh? Karena nggak terbiasa. Nah, kalau udah dibiasakan, entah anak kita kan jauh dari kita, orang tua yang mungkin harus berpisah dengan anak pada saat anak SMA, karena masuk asrama, atau pada saat dia kuliah, tenang aja. Udah kebentuk. Karena sudah dibiasakan dari aja. Wah, sebegitu pentingnya anak-anak ini harus serenungan, harus dibiasakan ibadah, melatih keimanan. Apalagi nih, Bu Helena, contoh-contohnya seperti apa? Apakah durasi jamnya harus sama? Biasanya kita orang tua, ya renungan bisa, sampai 15 menit contoh. Apakah sama anak-anak harus seperti itu? Atau memang ada waktu-waktunya sendiri? Iya, memang yang ideal itu sebenarnya jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Ibu Ellen White mengatakan bahwa, ya saya banyak mengomong soal Ibu Ellen White, karena memang dia luar biasa sih ya, dalam menulis buku pendidikan untuk anak itu, kalau menurut saya sempurna lah gitu ya. Kanutan loh. Iya, karena cocok dengan apa yang ditulis di Alkitab ya. Jadi menurut dia, jangan bikin anak jadi bosan. Jadi anak-anak perlu dia suruh ambil bagian juga dalam kegiatan ibadah itu. Jadi ketika dia dikasih tanggung jawab, oke kita giliran ya, misalnya siapa MC-nya nih gitu. MC-nya kamu, oke besok siapa gitu giliran kan. Oh setiap hari Senin kamu abang, terus Selasa kakak, terus Rabu mami, gitu-gitu kan. Jadi ada peran yang dia mainkan, dia akan ngerasa bahwa tidak monoton gitu. Atau mungkin juga bisa dievaluasi setiap akhir tahun. Oke, gimana nih kegiatan ibadah kita, kayaknya kalian suka BTW gitu, kenapa sih? Ya mam, soalnya gini mam, kalau hari Sabtu jangan terlalu pagi lah mam, gitu kan. Karena hari biasa kan kita bangun pagi terus, masa Sabtu bangun pagi terus juga, gitu kan. Oke, misalnya kalau emang udah kesepakatan, oke dilambatin 10 atau 15 menit misalnya. Tapi paling gak kita bisa negosiasi dengan mereka, sehingga mereka akan merasa didengarkan. Kan, sehingga kan tidak ada juga kita dipatok jam berapa, gitu. Tapi kan pagi, kita ikutin Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar, gitu kan. Nah, kita ikuti seperti itu. Nah, anak-anak dijadikan manusia, gitu loh. Bukan sebagai benda mati yang, pokoknya kamu harus nurut saya, gitu. Ya kan nurut dalam hal ibadah. Tapi soal waktunya, caranya, terus bagaimana metode yang dipakai di situ, apa ada diskusi, atau ada nyanyi, atau kita lagunya jangan lagu bahasa Indonesia terus, atau bukunya dari mana, itu kan bisa dimodifikasi. Kenapa semuanya terserah mama, harus terserah papa? Itu namanya membuat anak-anak tidak menjadi manusia. Mengajak anak, jadi artinya berdiskusi dengan anak, melibatkan peran anak-anak. Ya, sehingga mereka merasa bahwa kebaktian ini adalah kebaktian kita, bukan kebaktian mami-papi, gitu. Wah, masih banyak lagi cara untuk meningkatkan keimanan pada anak. Pastinya Ibu Hedana masih akan terus berbagi dan pemirsa. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas melatih keimanan pada anak. Kalau tadi Ibu Hedana sempat membahas, ternyata melatih keimanan ini benar-benar sejak dini, dan jangan pernah membuat anak-anak merasa bosan dalam kebaktian. Caranya tadi adalah melibatkan mereka, berdiskusi. Berdiskusi, acaranya seperti apa, kebaktiannya seperti apa. Sehingga anak merasa, oh iya ini kebaktian, kebaktian saya juga, bukan kebaktian orang tua. Nah, ada lagi nggak Ibu Hedana? Biasanya caranya supaya anak-anak ini tertarik nih untuk belajar, atau mereka suka dalam ibadah. Karena tadi Ibu Hedana bilang, kalau mereka nggak dilatih dari sekarang, nanti gedenya seperti apa. Karena semua dasar adalah dari sejak mereka masih anak-anak. Iya, jadi yang paling pasti adalah orang tua jangan ciut ketika melihat tampang anak itu tiba-tiba bete, nggak jelas kayak gitu, ya kan. Karena ya itu kan bisa faktor macem-macem. Bisa jadi juga bukan karena dia nggak mau kebaktian sih, tapi mungkin dia abis ini kali ada kegalauan dengan teman-temannya. Dengan teman-temannya, atau mungkin juga dia kurang sehat gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi excuse buat kita menyetop gitu kebiasaan dalam rumah tangga untuk menyembah Tuhan di pagi dan petang gitu ya kan. Dan yang kedua memang kita perlu juga ingetin sama anak-anak berulang-ulang bahwa inilah yang Tuhan inginkan supaya apa, supaya kamu bisa mendengar suara Tuhan. Karena dalam hidup ini kita nggak bisa jalan sendirian, kita perlu jalan bersama Tuhan. Nah, kalau kita berdoa doang, nggak mau berbakti dalam arti baca Alkitab, nggak mau nyanyi seperti itu, itu artinya kita menutup mulutnya Tuhan. Iya nggak sih? Kita cuma mau sampaikan keinginan kita, permohonan kita, kebiasaan kita. Sekarang gantian dong aku yang ngomong, ah nggak, nggak ada waktu. Itu kan nggak adil, coba kalau kamu kayak gitu. Nah, itu akan membuat anak-anak sadar bahwa kebaktian ini adalah komunikasi. Dua arah. Iya kan? Dua arah antara dia dengan Tuhannya. Kita dengan Tuhan kita gitu. Sehingga anak-anak merasa bahwa ini bukan sekedar nyanyi sama baca renungan gitu. Tapi kita sedang mendengar di saat Tuhan sedang berbicara gitu. Wah, menarik banget ya. Karena saya tadi suka tuh tadi kutipan, renungan itu adalah bukan hanya kita berdoa aja sama Tuhan, tapi adalah dua arah. Iya. Kita ngomong melalui doa, kita mendengar melalui kita baca. Wah, jadi anak-anak mulai diajarkan bahwa ternyata ibadah ini adalah percakapan dua arah nih, bukan cuma satu arah. Dan setelah itu, diskusikan. Artinya, apa yang kita sudah dengar melalui renungan itu atau dari bacaan kitab itu, pasti kan ada yang nggak ngerti kan. Ada pertanyaan nggak? Betul. Nah, kalau yang saya lakukan di rumah tuh, pada hari libur, biasanya tuh baca buku Rono Buat. Nah, jadi satu bait, satu bait, giliran, terus sampai satu bab selesai. Event itu kita di hotel. Oh, iya? Jadi, waktu di hotel pun kita ngomong di luar kota, ya itu dibaca kan libur kan? Libur dong. Nggak ada alasan bilang buru-buru. Itu, kita akan bahas, kita akan diskusikan, apa sih sebenarnya isi-isi dari ini. Terus, saya bilang sama mereka, kalau kita nggak ada luangkan waktu untuk baca buku Rono Buat, lalu kapan? Kalau hari biasa kan, kamu bilang katanya sibuk. Kita baca ruang pagi udah cukup tuh. Lalu, malam katanya sekolah sabat doang. Lalu kapan? Ya kan? Hari sabat oke, hari sabat kan libur. Itulah yang kita pakai. Nah, jadi bukan karena saya mau hari ini baca Rono Buat, jangan begitu. Jadi, dibangkitkan kesadaran itu bahwa ini penting loh buat kita. Ya kan? Ini yang membuat kita jadi punya iman yang lebih dalam tentang apa yang kita akui sebagai agama kita gitu. Nah, kalau kita beragama, tanpa mengetahui apa sih ajaran agamanya, kan konyol. Ya kan? Konyol banget deh. Kamu dibuat itu karena apa? Karena disuruh. Itu kan konyol. Ini kan tentang satu bicara tentang, bukan tentang di dunia ini loh, tentang kegekayaan. Masa yang akan datang juga. Jadi, kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Lalu kamu nggak ngerti apa yang kamu iman. Itu kan konyol sekali. Wah, ini jadi ingat nih. Karena banyak juga, ya nggak jarang, mungkin teman-teman saya, satu saya ngeliat orang lingkungan saya, dia berada di lingkungan yang menurut saya, ya udah cukup nih imannya. Papanya atau mamanya adalah tokoh-tokoh keagamaan. Atau, ya orang lingkungannya adalah tokoh-tokoh keagamaan. Tapi kok sikapnya, dia nggak mencerminkan kalau dia berada di lingkungan tersebut. Atau bahkan dia, seperti ibadah, sekedar ibadah. Ya udahlah, ikut-ikutan aja. Malah melanggar-melanggar lagi. Ya, itu malah melanggar-melanggar. Ini kenapa sih, Bu Helena, sampai ada kasus seperti ini? Ya, dalam keluarga yang paling ideal pun, yang namanya anak, pasti ada yang namanya jatuh-bangun. Sama seperti orang tuanya, juga dulu pasti jatuh-bangun kan. Tapi kalau jatuh terus-terusan, nggak bangun-bangun. Oh, nggak bangun-bangun, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kan gitu kan. Apa namanya, orang tua, kalau misalnya betul, dilaksanakan ibadah itu pagi dan petang, ada diskusi, di mana mereka komunikasi, mestinya kalau jatuh-jatuh, karena terpengaruh teman, tidak akan sampai berlarut-larut. Dia pasti akan cepat kembali lagi. Dan dia akan bisa belajar dari apa yang dia lakukan. Karena saya pernah dengar ada satu kasus, di mana mamanya kaget. Loh, kok di tasnya ada rokok? Di iman kita nggak boleh ngerokok. Loh, kok ada rokok ini? Tolong jelaskan. Ya, biasa lah, ngebohong lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ya, mamanya tetap, apa namanya, tetap dati, pagi, malam, pagi, malam. Dia pagi sebelum berangkat, dia ajak ngobrol, nak, teman kamu yang suka ngajak ngerokok itu siapa sih? Terus, nggak ada, lama-lama-lama-lama masih akan ngaku kok. Akan ngaku, setelah itu, udahlah, kalau kamu tahu udah ngerokok, ya sudah. Kan sudah berlalu. Sekarang kamu masih mau ngerokok, nggak? Kamu tahu nggak ini salahnya di mana? Kira-kira ini yang kamu lukai siapa? Aku sendiri, itu kamu tahu. Siapa lagi yang kamu lukai? Tuhan, nah itu kamu tahu. Seperti itu kan, ada komunikasi yang membuat dia tidak merasa dihakimi sampai situ aja dicap sebagai orang jahat. Tapi, kita bisa mengerti, mami ngerti, kalau kamu jatuh itu karena mungkin ada sesuatu apa sih? Boleh kasih tahu nggak? Tidak. Ngerok, abis, biasanya sih, ya susah mam ngomongnya. Ya mamanya mungkin bisa baca-baca, bisa nebak-nebak. Biasanya sih, anak-anak muda tuh ngerokok karena takut disangka banci, masak, cowok nggak bisa ngerokok. Ya, cukup. Iya sih, iya sih. Nah, bisa kayak gitu. Iya sih, betul tuh, temanku suka ngomong kayak begitu. Oke, menurut kamu, yang cukup dia atau yang nggak ngerokok? Iya kan? Lebih mudah mana? Ngerokok atau menahan diri untuk nggak ngerokok? Menurut kamu lho? Iya, lebih mudah ngerokok. Iya kan, tinggal beli seberes, nikmat kan? Berarti, menurut kamu mana yang cukup? Nah gitu kan. Jadi, anak-anak diajar untuk membuat satu penilaian yang logis dan juga yang kembali kepada imannya tanpa merasa dihakimi berlebihan. Mungkin nggak perlu juga dihakimi sih, tapi yang paling penting adalah mengingatkan ya. mengingatkan sambil berusaha menarik dia dengan tidak bosan-bosannya ajak ngobrol, ajak ngobrol. Anak yang menyimpang kayak begini jangan dijauhi. Justru harus dia. Iya, justru makin dideketin supaya dia akhirnya merasa disayangi, dicintai, dan apa namanya, dimaafkan. Ini menarik banget nih, Ibu Helena, soal keimanan bukan hanya tahap masa dikini aja, tapi mengenai tahap yang masalahkan, yang kekekalan. Dan pastinya membuat anak untuk tetap bertahan di iman ini adalah PR para orang tua, bukan cuma pas anak-anak masih kecil, tapi sampai dia berlanjut. Dan juga bukan tokoh-tokoh agama aja. Betul, bukan hanya sekedar sebatas pintu ibadah saja. Kita masih akan membahas lagi, gimana sih, apa yang harus orang tua lakukan kalau misalnya anak saya udah terlanjur nih, di jalan yang menyimpang. Saya nggak mau anak saya makin kacau lagi. Apa yang harus orang tua lakukan? Dan pemirsa, kita akan bahasnya tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana cara melatih keimanan pada anak kita. Tadi Ibu Helena sudah membahas dari segmen awal, dari anak-anak masih kecil harus dipupuk, sampai nanti dia besar, sampai, ya banyak lah, bukan hanya sebatas ini tugasnya para tokoh-tokoh agama atau urusan dia dengan Tuhan saja. Tapi ini juga adalah peran penting. dan pasti orang tua nggak pengen dong anaknya jatuh terus-terusan. Apalagi kalau dia mikir para pemirsa ada salah satunya, gimana dong Ibu Helena, anak saya ini udah udah jauh deh dari imannya dia. Saya udah nggak tahu lagi harus gimana, harus, apa sih yang harus saya lakukan supaya anak saya ini balik. Jangan terlanjur, makin jauh, makin jauh, nanti hidupnya dia berantahkan. Ya, memang sangat sedih ya kalau anak itu udah dewasa, lalu dia menyimpang. Tapi bukan berarti itu kata akhir, selama kita sebagai orang tua masih punya nafas, artinya kesempatan itu masih ada, gitu kan. Gunakan setiap kesempatan yang ada, yang paling utama adalah berubah diri sendiri, introspeksi. Ada apa dengan hubungan saya dengan anak saya? karena biasanya orang itu akan nyaman dan akan setia pada satu yang dia imani kalau dia merasa bahwa imannya ini adalah iman yang betul-betul dihidupkan oleh orang tuanya. Tapi kalau dia merasa, ini imannya bagus, tapi kok yang mama lakukan sama yang mama katakan beda ya. Ini nggak bener ini agama munafik, aku tinggalin aja deh. Bisa jadi seperti itu. Dan itu sangat baik terjadi di negara-negara Eropa. Karena mereka meninggalkan gereja, umumnya alasan yang saya dengar itu seperti itu ya. Apa itu kalau saya tanya, eh kamu tolong dong survei. Kenapa sih orang-orang muda itu pada nggak mau ke gereja? Kenapa? Rata-rata pada mereka bilang, orang tua kami munafik. Itu mereka rajin ke gereja, munafik tuh. Lain di depan, lain di belakang. Katanya kita harus damai-damai di rumah ribut terus. Nah jadi coba introspeksi diri dulu. Karena kita nggak akan ada gunanya mencoba merangkul anak kita kembali. Kalau kita dengan suami, suami dengan istri masih ribut melulu nih. Ya kan masih penuh dengan, nggak selesai lah. Hidup mereka tuh nggak selesai. Maksudnya, masalahnya masih ada terus. Dari sejak muda sampai tua. Jadi anak-anak mau lihatnya kan. Di gereja kayaknya damai. Sampai di rumah. Jadi anak jadi berpikir ulang ya. Ini apa sih? Ini kayaknya dagelan ya. Agama kan gitu kan. Akhirnya dia merasa sia-sia tuh semua bentuk ibadah tuh. Sia-sia. Tapi kalau orang tua menghidupkan itu. Ketika dia baca firman, mama menyesal loh. Mama harus aku ya. Mama sudah berbuat salah. Mama sudah berlebihan marah sama kalian. Padahal sebenarnya kan nggak boleh. Mama minta maaf ya. Kayak gitu kan. Oh berarti sebenarnya iman ini bisa mengubah orang dari yang salah menjadi baik. Mamaku sudah mengakui kesalahannya depan kita. Oke fine. Berarti ada gunanya ya iman ini ya. Kayak gitu kan. papanya juga mungkin apa namanya apa bisa bisa melihat bisa melihat aduh kita ditegur semua nih hari ini. Katanya kita harus apa tuh namanya harus rajin memberikan perpuluhan. Papa pernah bolong loh. Aduh papa udah salah nak. Gitu kan misalnya. Oh imannya ini bisa mengubahkan ya. Jadi dia bisa melihat ada kesaksian-kesaksian hidup dari orang tuanya. Anak itu akan melihat ini penting ini iman ini. Ini penting ya. Terus aduh papa udah salah ya. Udah mikir yang jelek-jelek sama kamu. Padahal sebenarnya ini penunggu pagi-pagi hari ini bilang gak boleh punya pikiran negatif sama anak sama orang lain termasuk sama kamu. Maafin papa ya no. Oke drama dikit. Tapi paling tidak itu bisa melihat memperlihatkan pada anak bahwa iman itu ternyata penting untuk dihidupkan. Dan itu penting untuk dimiliki dan dipelihara sampai dia mati. Iya jadi alasannya adalah gak ada kata terlambat untuk orang tua kembali menarik anak-anaknya. Dengan cara intropeksi dulu dirinya sendiri. Bukan soal tidak ada kata terlambat sih. Bisa jadi terlambat ya. Tapi paling tidak masih ada waktu. Selama masih ada nafas kita masih ada waktu. Tapi memang kita gak bisa bukannya sendiri. Kita harus libatkan Tuhan. Iya betul. Bu Helena pasti banyak lagi nih gimana caranya sih kalau misalnya ada anak contoh nih dia gak nakal dia baik-baik aja sebenarnya orangnya baik. Tapi kalau orang tuanya ngajak renungan orang tuanya ngajak aduh aku sendiri bisa kok aku sendiri bisa nih. Pasti ini membuat hati orang tua sedih. Nah apa yang harus orang tua lakukan supaya anak ini ini ngomong-ngomong kesaksian diri apa gimana? Apa curiga? Enggak. Oh gak ya? Ya mungkin ada rata-rata saya mah kalau sama orang tua saya saya langsung takut nih langsung oh iya iya saya renungan saya renungan karena udah terbiasa tapi mungkin saya pernah lihat ada banyak orang-orang yang seperti itu juga menurutnya anaknya gak nakal tapi kalau orang tuanya selalu dia mencoba untuk menghindar-menghindar sampai punya pikiran seperti itu. Setiap perbuatan pasti ada backgroundnya ya kan? Kenapa dia seperti itu pasti ada alasannya kenapa gak ditanya ya kan? Jadi orang tua kalau punya punya waktu saja untuk dia berikan sebagai waktu khusus buat memberikan kasih sayang pada anaknya pasti bisa itu bertanya sama anaknya kenapa sih nak kamu kayaknya kok kayak males gitu deh kalau apa ada yang salah ya menurut kamu apa yang apa yang kurang atau seperti apa terus kamu gak tau gak kenapa mama sama papa itu ingin kita selalu kebaktian bersama-sama ya kan? Nah mungkin jadi dua arah dari pendapat dia dari pendapat orang tuanya mungkin orang tua bisa kasih alasan yang sangat-sangat logis yang bisa menyentuh dia dan orang tua juga kan tau dong kenapa dia kebaktian pagi bersama-sama yang pasti di ulangan 6-6 bahwa Tuhan yang suruh kan gitu terus yang kedua nah kamu kan gak selama-sama mama loh ya kan umur kamu berapa sekarang? 17 mungkin setahun lagi kamu sama mama setelah itu kamu kan kuliah entah dimana nanti kamu kamu gak akan kebaktian dengan mama lagi walaupun mama ada disini kamu disana tuh kamu bosan kebaktian sama mama gitu kan misalnya gitu mama pengen menikmati saat-saat bersama boleh gak? gitu ya kan paling gak di hati akan tersentuh terus keberatan kamu apa sih? boleh tahu gak nak? tapi jangan bilang apa sih masalahnya? kalau kayak begitu emosinya makin madanya udah udah menghakimi kayak gitu yaudah anak-anak makin enek deh tapi kalau bilang boleh tahu gak mama? kenapa sih? kok kamu kayaknya berat gitu sih? kok kuatnya sama-sama? apa ada yang salah ya? dari kebaktian kita itu loh papa bertele-tele kalau jelasin misalnya kayak gitu kan papa gak kira-kira kadang-kadang setengah jam gak habis-habis kan ditambah sekolah gitu oh itu tuh pak kurangin pak misalnya gitu kan oh ya apa lagi nak? ya gitu kan jadi anak-anak merasa bahwa apa namanya ada kok ini apa namanya jalan tengah jadi dia didengerin papanya juga mau papa didengerin anak didengerin semua didengerin jadi win-win solution sehingga gak ada alasan doang untuk menghindari perbaktian bersama-sama keluarga intinya adalah diskusi ya komunikasi komunikasinya juga harus baik jangan sampai cuman karena masalah sepele berantakan nih iya yang disebut komunikasi yang baik itu adalah ketika ada saling menghargai disitu jangan ada nada tinggi ya ketika udah ada nada tinggi ya udah deh udah buang aja tuh gak ada kedengeran artinya kita mesti ulang lagi maafin mama ya tadi mama suara keras ya gitu kan maksud mama gini loh ya kayak gitu karena waktu teriak-teriak kayak begitu misalnya teriak-teriak ya karena kesel itu yang denger anak tuh cuma nadanya bukan isinya ya kata-katanya yang kedengeran atau malah mungkin makiannya itu yang kedengeran diingat sama dia tapi pesan-pesan moralnya gak ada yang nyampe karena menyakitkan sih ya kan menyakitkan wah ini ini pelajaran yang berharga banget khususnya buat para pemirsa semua pasti mereka buat kita semua termasuk aku wah ini pas banget nih ini pas banget nih nah sebagai kesimpulan Ibu Helena mungkin bisa bagikan tips bagaimana caranya melatih keimanan yang sangat penting ini bagi anak-anak yang paling utama adalah latih dulu iman kita artinya iman kita sudah sampai dimana apakah kita juga deket sama Tuhan kita apakah kita juga mau pasang telinga kita untuk memberi ruang padat Tuhan kita tuh bicara sama kita setiap hari melalui doa pribadi melalui baca firman pribadi lalu dengan anak-anak dan yang kedua jangan pernah putus asa karena anak-anak itu adalah titipan Tuhan dan ketika kita berjuang keras untuk merangkul dia bersama Tuhan pada saat yang sama kuasa gelap juga akan berjuang habis-habisan untuk menarik dia agar tidak dekat dengan Tuhannya karena itu mama, papa harus jauh lebih dekat pada Tuhan sehingga anak-anak itu bisa kita rangkul untuk bersama-sama dekat dengan Tuhan terima kasih Ibu Helena untuk kesempatan yang berbagi karena iman adalah hal yang penting buat keluarga iman adalah dasar membentuk keluarga yang lebih baik khususnya membentuk anak-anak menjadi generasi yang lebih baik dan pemirsa demikian kebersamaan kita mengenai melatih keimanan pada anak intinya adalah cintai anak Anda dan bangunlah komunikasi yang baik dalam rumah tangga khususnya mengenai keimanan sampai bertemu kembali pada episode berikutnya pohon memberkati untuk generasi yang lebih baik Shalom selamat menikmati selamat menikmati